Hilang selama 10 tahun di Mekah, wanita ini kembali ditemukan. Ternyata selama 10 tahun itu sebuah rahasia besar telah terjadi pada dirinya. Sebut saja, nama wanita itu adalah Yanti. Pada tahun 2011 lalu, Yanti ikut melakukan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Seperti jamaah yang lain, Yanti begitu antusias mengikuti serangkaian ibadah umroh tersebut. Singkat cerita, ibadah umroh pun selesai. Semua orang kembali ke hotel dan mengemasi semua barang-barangnya karena mereka akan segera kembali ke tanah air. Pembimbing umroh pun mengabsen jamaah yang dibimbingnya. Satu persatu orang dipanggil, namun ada satu nih yang tidak hadir di tempat itu. Orang itu adalah Yanti. Ya, Yanti telah hilang entah kemana. Ibu Yanti, panggil pembimbing saat absen sebelum pulang ke tanah air. Tidak ada yang menyahut panggilan itu. Ada yang tahu Ibu Yanti di mana? Tanya pembimbing setelah memanggilnya beberapa kali. Jamaah lain pun saling menoleh dan tidak ada satupun mereka yang melihat Ibu Yanti di dekat mereka. Pembimbing pun langsung panik dan semua jamaah juga panik dong. Dan segera setelah itu, para pembimbing pun melakukan pencarian. Namun karena jadwal pesawat tidak bisa ditunda, maka jamaah lain pun harus dipulangkan terlebih dahulu. Para pembimbing yang masih di tanah suci melakukan koordinasi dengan pemerintah, kepolisian, dan kedutaan Indonesia di Arab Saudi. Pembimbing melaporkan bahwa Yanti telah menghilang tanpa jejak. Mereka pun kemudian mencari-cari kemana wanita itu pergi. Dicarinya lagi di tempat penginapan, di Masjidil Haram, di jalan-jalan sekitar Mekah, bahkan dicari hingga di kota Madinah. Namun hasilnya tetap nihil. Yanti tidak bisa ditemukan. Pembimbing pun juga mengabarkan ke keluarga Yanti di tanah air bahwa ia telah menghilang tanpa jejak. Hal ini pun tentu membuat keluarga di rumah jadi terpukul. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun. Masih tidak ada yang tahu keberadaan Yanti. Akhirnya Yanti pun diikhlaskan begitu saja. Namun, 10 tahun kemudian, Yanti tiba-tiba ditemukan kembali, yaitu tepatnya pada tahun 2021. Kondisi Yanti saat ditemukan sangatlah mengejutkan. Kemudian, Yanti pun membeberkan rahasia besar yang terjadi padanya selama 10 tahun hilang di Mekah tersebut. Kira-kira rahasia besar apa itu ya? Tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tidak gagal paham. Kota suci Mekah dan Madinah merupakan kota yang sangat diperkati oleh Allah SWT. Dan orang-orang yang beribadah di kota suci itu akan mendapat lipat ganda pahalanya. Disebut kota suci Mekah dan Madinah karena semua kesalahan yang kita lakukan akan dibalas langsung oleh Allah di sana, ya walaupun tidak semuanya kadang. Peristiwa ini sering disaksikan oleh jamaah umrah Indonesia yang tinggal di Masjidil Haram Mekah ataupun di Madinah di Masjid Nabawi. Nah, kisah kali ini bersumber dari channel Youtube Muhammad Sofi Awe, di mana ada salah satu jamaah umrah Indonesia yang mengalami hal aneh saat ada di kota suci Madinah. Kejadian bermula ketika Muhammad Sofi Awe membawa jamaah umrahnya ke hotel karena sudah selesai. Muhammad Sofi Awe adalah seorang mutawif atau pembimbing jamaah haji dan umrah yang juga seorang Youtuber. Muhammad Sofi bersama rombongannya ketika di pertengahan perjalanan di depan Masjid Nabawi tiba-tiba melihat seorang perempuan yang kelihatan kebingungan. Ketika ditanya oleh mutawif asal Indonesia tersebut, ternyata benar wanita itu sedang bingung mencari rombongan umrahnya. Ya, wanita itu ternyata tersesat dan terpisah dari rombongannya. Akhirnya, diajaklah wanita itu oleh Sofi ke hotel untuk bermalam sementara di kamar jamaah umrah wanita. Keesokan harinya ketika waktu sholat subuh, jamaah umrah yang tersesat itu akhirnya menemukan rombongannya. Ketika Sofi menanyakan kepada salah satu wanita yang mendampingi jamaah umrah tersebut, diketahui lah penyebab wanita itu tersesat. Ternyata wanita itu kemarin tengah mencari suaminya yang hilang. Wanita tersebut terus mencari suaminya dari pagi sampai malam baru ketemu. Dikarenakan suaminya tidak menggunakan kartu identitas, maka dimarahilah suaminya itu sama si wanita tersebut. Wanita itu malah memberikan kartu tanda pengenalnya ke suaminya. Jadilah wanita itu tidak memakai tanda pengenal sama sekali. Ya, wanita itu melepas kartu identitasnya karena merasa sombong sudah terbiasa mundar-mandir dari Masjid Nambawi ke hotelnya. Dikarenakan ibu itu merasa sombong, akhirnya ibu itu mendapatkan balasan langsung dari Allah di Tanah Suci Madinah. Jelas Sofi Awe dalam videonya. Akibat dari kesombongan jamaah umrah tersebut, Allah menutup semua mata dan hatinya sehingga membuat ia merasa kebingungan mencari jalan. Itulah salah satu cerita dari salah satu jamaah umrah Indonesia yang terkena balasan langsung dari Allah di Kota Suci Madinah. Nah, sekarang kita kembali nih ke kisah pertama tentang seorang wanita yang kembali ditemukan setelah menghilang selama 10 tahun di Kota Suci Mekah. Pada tahun 2021, Yanti tiba-tiba ditemukan dan keadaan wanita itu sungguh mengejutkan. Ternyata, selama 10 tahun menghilang itu, Yanti menyimpan rahasia besar yang kini akan segera diungkapnya. Dan berikut inilah rahasia besar tersebut. Kisah ini bersumber dari mediapakuan.com dan dilansir dari channel YouTube Khairul Azam Al-Farizi pada Sabtu 18 Juni 2022. Entah bagaimana tiba-tiba Yanti terpisah dari rombongannya. Ketika tersesat itu, sialnya tas Yanti malah hilang dicuri orang. Tidak lama setelah itu, datang seorang Arab yang menghampiri Yanti. Melihat Yanti yang kebingungan itu, orang Arab tersebut pun menolong Yanti. Orang Arab Saudi ini pun membawa Yanti ke rumahnya yang ada di Jizan yang berjarak 700 km dari Kota Suci Mekah. Maka dari itu, saat semua orang mencari Yanti di Mekah, ya tidak ditemukan. Orang si Yanti ini saat itu ada di bagian lain negara Arab Saudi, yaitu di Provinsi Jizan. Nah, di rumah orang Arab yang ada di Jizan itulah, Yanti malah dijadikan pembantu. Ya, selama 10 tahun menghilang, ternyata Yanti dijadikan pembantu sama orang Arab di rumahnya itu. Singkat cerita, tahun 2021 itu, Yanti pun ditemukan sama orang-orang TKI dan diupayakan untuk bisa pulang kembali ke Indonesia. Tapi aneh juga ya, orang Arab yang katanya menolong Yanti di awal tadi, kok ya malah nyari kesempatan nih buat dijadikan pembantu. Ini orang niatnya ke Arab buat ibadah umroh ya, terus ke sasar ya. Eh, ketemu orang yang awalnya dikiranya mau menolong, ternyata malah menjadikannya pembantu. Terus ya, kalau misalnya beneran mau nolongkan, si orang Arab tadi itu bisa nyari tahu loh asal usul Yanti itu dari mana, atau mungkin lapor polisi nih, biar bisa dibantu pulang ke Indonesia. Lah ini kasian banget ya, Mbak Yanti ini malah dijadikan pembantu selama 10 tahun. Ya, semoga kisah kali ini dapat kita ambil pelajarannya ya, Sobat, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.